Assalamualaikum sahabat bonsai Siang-siang gini harinya panas terik Ngumpang neduh di rumah nenek Yang suasananya Nyaman banget Nah saya ambil satu bahan di halaman tadi Terus bawa kesini Ini ada kimeng Kimengnya ini bentuknya sahabat bonsai bisa lihat Besarnya sejempol Tangan saya Terus ini ingin saya kasih gerak Dasar Tapi tetap dieloskan Cuma dikasih gerak dasar Nah ini tahap awalnya Saya kawat dulu Terus nanti baru pembentukan Rencananya saya ingin bikin ini Semi kesket Atau semi air terjun Dan untuk percabangannya Mungkin ada beberapa cabang aja yang dikawat Dan yang lainnya yang masih muda Yang memang nantinya akan dipakai Itu masih dieloskan aja Nggak saya kawat Untuk pemberian gerak dasar ini Saya menggunakan 3 ukuran kawat Ukuran kawat nomor 3, 2 dan juga nomor 1 Nah untuk membantunya ya Membantu perundukan Ke arah bawah Batang kimeng ini Nanti kawatnya saya lilitkan dulu Di luar potnya ini Terus nanti Buat menarik batang kimengnya 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 Nah ini sudah saya tarik dengan kawat Untuk perundukannya Terus seperti yang saya bilang lagi awal tadi Ini cuma dilakukan pemangkasan ringan Dan untuk beberapa cabang Ada yang masih muda Yang rencananya akan dipakai Itu masih saya loskan Jadi nggak saya kawat Karena saya sukanya bonsai yang nggak terlalu besar Yang small ke bawah Karena lebih ringan untuk mengerjakannya Untuk saya seorang wanita ya Jadi biasanya saya bentuk bahan-bahan bonsai ini Gerak dasarnya dari kecil Ataupun mulai dari bibitan Karena untuk kedepannya Nggak perlu Kalau udah sebesar ini Nggak perlu lagi di ground ya Terus juga Moga aja ini Menginspirasi untuk sahabat bonsai Yang suka Sama bahanan bonsai Ataupun bonsai yang kecil-kecil Oke makasih untuk yang sudah Ngikutin video dari awal Video saya dari awal Makasih untuk semuanya Assalamualaikum Assalamualaikum